Ini pesan ya buat semuanya, kalau mau melebarkan tanah, ya apalagi di dekat jalan, melebarkan tanah itu harus pakai uang, jangan pakai canggul. Jangan kuat terus, mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensional kita nanti di hari tua. Ayo kita masukkan pertanian Indonesia, pertanian juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam sukses buat semuanya pada pagi hari ini. Jumpa lagi dengan channel Labis Widodo. Dan pada pagi hari ini kita tetap semangat 45. Selamat pagi, semangat kemerdekaan. Jadi merdeka, jadi kita tetap bergotor royak untuk membuat jalan ke sana. Itu arahnya nanti kalau disembus ke sana itu sampai ke kebun durian karakadis bergatu, teman-teman. Jadi kita pada hari ini jalan ini kita bikin yang tadinya menciut kita lebarkan lagi. Dan supaya nanti akses untuk mengangkut. Kenapa itu? Hasil tani dari sana itu bisa mudah dan bisa irit biaya ya Pak BPD ada. Itu ada Pak RT juga ada, RT baru terpilih kemarin. Ini karena yang satu dipecat. Sudah izin tampak itu Pak RW-nya juga ada. Pak RW kemarin tadi datang bawa parang. Memangnya ini mau nyembleh korban apa gimana ke bawa parang. Kita suruh ambil kangkul itu. Karena dia kan RW, ini RT. Saya masih jabatannya di bawah RT lagi. Dan nanti kita tetap lanjut. Kita carikan durian sama ingkong. Khusus lah ini konten mahal ini. Konten mahal. Biar belum yang tonton sedikit, nggak pokoknya. Yang penting bermanfaat. Kita tetap pegang kangkul biasa. Kangkulnya kangkul cejok ini. Jadi ini ya kalau nggak dirawat. Ini dengan sendirinya bisa melebar. Masing-masing tempat itu bisa melebar. Karena ini pesan ya buat semuanya. Kalau mau melebarkan tanah. Ya apalagi di dekat jalan. Melebarkan tanah itu harus pakai uang-uang. Jangan pakai kangkul. Nah ini nganuh. Ini ada Pak Biro. Dari Banca. Jadi yang punya lahan-lahan di sini. Kita ajak berkumpul. Tetap semangat 45. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita seperti ini. Bangun-bangun jalan. Ini tetap bersatu. Kita teguh berserai. Kita runtuh ya ini. Terus itu ada Pak Andan Jansit. Jantan. Ada juga Pak Du. Jadi nganuh. Jadi kalau. Kalau mau melebarkan jalan. Apa? Melebarkan tanah. Itu harus pakai. Uang. Jangan pakai. Kangkul. Nah itu loh namanya ngesok. Nanti kalau. Apa? Oh eh. Ini coconan. Oh ini loh. Ini bermotor. Susah kan? Kalau. Kalau nanti kalau mobil bisa sampai sana. Beda lagi. Yolah aja Pak Sil. Oh ini loh. Biar nanti bisa lewat. Aduh. Itu surung aja gak apa-apa. Nanti kita lanjut kerja bakti. Dan nanti kita pesta. Duren sama ingkung. Tapi ingkungnya udah dapet. Durennya belum dapet. Mudah-mudahan dapet. Ini kita doakan semua. Nanti ada yang jatuh. Sama pedagang kita tadi. Oke lanjut. Kita cek hasilnya dari sungai sana ke sana ya. Teman-teman. Udah lumayan panjang juga ini. Jadi kita kerja bakti. Kita upayakan ya setiap hari Jumat. Kita kumpulkan semua petani yang melewati jalan ini. Kita ajak bangun. Supaya mobil bisa masuk teman-teman. Jadi kalau mobil bisa masuk. Nantinya biaya untuk angkut-angkut barang. Hasil pertanian itu lebih irit. Ini karena sudah pada lemes. Tadi sudah kita telpon. Bagian ingkungnya. Wah itu sudah datang. Ini kita. Sayangnya durainya gagal teman-teman ini. Pak BPD. Durainya gak ada jatuh. Ya gak apa-apa lah. Ingkung gak apa-apa. Jangan-jangan ini ingkung keluarnya pedoh ini nanti. Nah ini. Ini baca-baca. Iya, iya. Bener-bener ingkung. Ingkung puyuh teman-teman. Ada piring nih. Ada piring. Tujuh. Dikurangin lima. Ya anak-anak yang ini. Anak-anak yang ini. Iya, iya. Dibakai nge-nge-nge lah. Wah anak-anak yang nge-nge-nge lah. Tidak mandumi ini nanti. Ini inti-inti-inti. Inti-inti. Wah beneran ini ingkung ini. Wah joss. Supaya ini nanti tetap semangat. Saya siap menyiapkan ingkung setiap hari Jumat. Kalau memang pada kompak. Amin. 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 Allah mabuk. Amin. 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 Selamat. 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 Merapat. 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 Ini karena ada satu dua yang katanya tidak makan ayam. Kita sediakan telur. Ini namanya semangat 45 gini. Namanya juga berjihad ini. Berjihad membangun jalan ini. Loh kok itu ada bulu-bulunya itu. Di situ. Eh orang gajah ini lho. Lho dikwel-kwel. Lho dikwel-kwel. Lho. 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 Itu kepala yuk. Lho. Janyang ibarannya. Lho. ini RW memang? oh ini 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 kayak anak tiri Pak BPD ini 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 rumah 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 yang tukang rekam wah kameramen ini kebijakan nasib ini kameramen nasibnya kayak gimana ini ini bersih loh tadi pakai alkohol saya bersihnya yang pakai ini yang ternyata BPD 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 jawab Anda ini ini saya khusus Bapak BPD aku kayaknya ini yang kameramen udah siap bersih-bersih tangan luar ini namanya semangat 45 ini semangat 45 kok nggak mau bangun jalan besok Jumat berangkat lagi sate ya daripada saya minta uang sama Pak Erwi ini sama BPD yang nanti kirain korupsi eh eh siap lanjut loh ini loh jalan-jalan lu naksirau maniwak loh no pia-pia loh Iya ini sudah ada makan semua ini dapat bagian apa apa jeruan sama Wiwi ini cuma dapat tomis kacang sama bala-bala ini Pak Erwi seperti biasa ya karena RW itu eh silahnya apa dan yang ya dan yangnya jadi dapatnya kepala suwiwi sama ceker ini Pak Yayi Pak Yayi dapatnya pihak-pia tak kasih tak kasih tadi tak kasih apa dodo mentok itu dadar depan enggak mau katanya enggak enggak terdah enggak 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 tidinya terus tinggal dikit Pak BPD dapatnya leher sama rongkong rongkong kameramen tetap diadah sama paha loh kameramen tetap diadah sama paha ya nanti eh untuk eh Jumat depan kita tetap jihad ke sini untuk me apa membikin jalan jadi Jumat berkah ya kayak gini kalau kita bisa kumpul membikin jalan dan untuk lewat semua orang yang ke tanah itu namanya termasuk bagian daripada jihad juga itu ya kan kita lepaskan kerja tapi eh ini nanti kita besok ini perhatian untuk semua tim kalau memang besok Jumat ada konfirmasi jumlah personilnya keberapa kita siap masak disini untuk menjamu para petani yang melewati jalan ini yang semangat kerja bakti semangat 45 ini saya kira cukup untuk kegiatan kita hari ini kita habis makan nanti lanjut kerja bakti sebentar kita sambung setiap hari Jumat jadi Jumat depan kita bikin untuk kerja bakti terima kasih mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat salam sukses buat semuanya amin